Selamat sore dan selamat bertemu kembali dengan saya John Koe Channel Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi penting menyangkut dengan fermentasi pakan ternak Namun sebelum kita mulai dengan video ini, kembali lagi saya mengingatkan teman-teman sekalian Yang belum sempat like, share, komen, dan subscribe Bahkan memberikan tanda lonceng Kembali saya mengharapkan agar memberikan tanda lonceng Agar ketika saya mengupload video saya yang baru Teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi untuk menonton video saya Dan disitu saya akan memberikan banyak pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peternakan Kali teman-teman sekalian, kita akan mulai dengan materi kita yaitu pengaitan pakan Namun sebelumnya kita ingin tahu mengapa pakan ini sangat penting untuk diawetkan Yang pertama bahwa pakan ini sudah rusak dan tidak tahan lama Jadi pakan yang kita temui baik di lapangan itu sudah rusak dan tidak tahan lama Karena itu memang pakan ini perlu diawetkan Lain kedua bahwa pakan tidak tersedia sepanjang tahun Jadi pakan ternak ini hanya tersedia ketika musim hujan tiba Namun kemudian akan berangsur berkurang Sehingga pada musim panas atau musim kemarau Kualitasnya pun kuatitasnya semakin berkurang Kemudian hal yang ketiga bahwa Dengan pengaitan pakan ini Bisa meningkatkan kualitas kualitas daripada pakan itu sendiri Sehingga bisa bermanfaat bagi ternak Kemudian yang berikut bahwa Dengan pengaitan pakan kita bisa memperpanjang Masa simpan Yang awalnya mungkin hanya satu minggu Tapi bisa kita simpan sampai berbulan bahkan tahun Dan yang berikut adalah bahwa Dengan pengaitan pakan kita sebenarnya menghemat bayar dan tenaga Jadi sekaligus kita bisa membuat pakan Lalu kemudian kita simpan dan bisa kita gunakan Sehingga kita bisa menghemat biaya dan tenaga yang kita perlukan Baik teman-teman sekalian Kita akan mulai dengan Fermentasi pakan ternak Namun demikian kita perlu tahu apa itu fermentasi Karena banyak teman-teman sekalian Yang setelah melakukan pelatihan Banyak meragukan akan proses fermentasi ini Bisa bertahan lama Karena ini saya perlu menjelaskan kepada kita Nah apa itu fermentasi Nah fermentasi itu adalah suatu proses produksi energi dalam sel Dengan menggunakan keadaan yang disebut dengan Tanpa udara atau tanpa oksigen Dan istilah ini biasa kita sebut dengan Keadaan anaerob Nah biasanya agar proses fermentasi ini bisa berlangsung Memang diperlukan adanya mikroorganisme yang membantu Memecah glukosa menjadi alkohol atau asam Alkohol atau asam berperan sebagai pengawet alami Dan menghasilkan rasa yang berbeda pada pakan yang kita buat Nah dengan fermentasinya akan menjadikan makanan ini tahan lama Memperkaya variasi makanan yang dengan mengubah aroma Rasa dan tekstur pakan Sehingga dan demikian akan sangat bermanfaat bagi ternak Ya Di mana ternak akan lebih suka untuk makan pakan yang kita berikan Nah mengawetkan makanan dengan menghasilkan sejumlah asam laktat Alkohol dan asam asetat dalam jumlah yang banyak Dan dengan fermentasi itu menghasilkan sejumlah asam laktat Alkohol dan asam asetat dalam jumlah yang banyak Nah bagaimana proses fermentasi itu terjadi Teman-teman sekalian Hijauan yang ada di sekitar kita Baik yang segar itu Itu mengandung namanya bakteri asam laktat Ya bakteri asam laktat termasuk juga Bahan-bahan yang diproduksi Termasuk probiotik ya Seperti IM4 maupun SU4 Nah di dalam Hijauan itu atau probiotik itu mengandung Yang namanya bakteri asam laktat Nah bakteri asam laktat ini Akan berperan menghasilkan asam laktat Yang berfungsi menghancurkan bakteri patogen yang merusak pakan Jadi asam laktat ini yang berfungsi untuk menghancurkan Bakteri-bakteri patogen yang merusak pakan Namun demikian Bakteri ini tidak akan berkembang dengan baik Manakala ia berada dalam kondisi aerob Ya Dalam kondisi aerob atau ada udara Untuk itu Bakteri asam laktat ini akan berkembang ketika ada dalam kondisi anaerob Atau hampa udara Nah ini harus benar-benar kita perhatikan Agar proses fermentasi itu bisa berjalan sempurna Manakala ia berada dalam kondisi anaerob Pada saat kondisi anaerob Bakteri asam laktat ini akan berkembang Menghasilkan asam laktat Alkohol Dan asam asetat Yang akan menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk Ya jadi dengan adanya asam laktat alkohol Itu akan menghambat pertumbuhan daripada bakteri pembusuk Nah pada saat yang sama juga akan meninggalnya bakteri laktobacillus Ini yang tentunya berperan untuk menurunkan pH Menghambat pertumbuhan bakteri patogen Sehingga pakan yang diwetkan tidak membusuk Nah ini teman-teman sekalian harus ini diperhatikan Sehingga pada saat proses pembuatan fermentasi pakan Kondisi anaerob ini harus benar-benar dipertahankan Sehingga bisa menghasilkan hasil atau fermentasi yang lebih baik Teman-teman sekalian Ya saya kesini Ada beberapa keuntungan daripada proses fermentasi ini Yang pertama bahwa Dalam proses fermentasi ini kita akan memotong rantai peptida protein Menjadi protein rantai pendek Artinya bahwa serat-serat kasar Yang tadinya dalam bentuk panjang Kemudian menjadi renyah Menjadi renyah Dan menjadi rantai pendek Sehingga mudah untuk dicerna oleh ternak Atau langsung dicerna oleh ternak yang kita berikan Kemudian hasil fermentasi ini akan menghasilkan tekstur yang lebih lembut Tekstur pakan yang lebih lembut Sehingga mudah untuk dimakan dan dicerna Kemudian dengan fermentasi ini akan menambah nutrisi pakan Dengan fermentasi juga Akan menambah nafsu makan bagi ternak Karena hasil fermentasi itu memiliki tingkat palatabilitas yang tinggi Atau tingkat kesukaan pada pakan fermentasi itu sangat tinggi Dan yang berikut adalah bahwa dengan fermentasi Kita sebenarnya menghemat bahan pakan Bagi teman-teman sekalian ini informasi yang ingin saya sampaikan kepada kita semua Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi bapak ibu petani peternak Sehingga bisa membuat pakan fermentasi Sehingga nanti diberikan pada ternak dengan kualitas yang baik Dan ini bisa disimpan dan digunakan pada musim-musim paceklik Demikian informasi saya Sampai jumpa pada video-video saya yang lainnya Terima kasih